Intro Laki sipuk Tahapan pemilihan legislatif masuk pada masa perbaikan berkas bakal calon legislatif Dari ratusan bacalek yang mendaftar, masih ada enam nama bacalek yang masih berstatus sebagai kepala desa Dalam masa tahapan perbaikan berkas pendaftaran bakal calon legislatif 2019 Puluhan bahkan ratusan calon legislatif sedang mempersiapkan kelengkapan administrasi ke kantor pemilihan umum Kabupaten Banyumas Sesuai data yang diperoleh tim meliputan satelit TV Dari ratusan bacalek yang mendaftar, hingga saat ini masih ada enam nama bacalek yang masih berstatus sebagai kepala desa Satu anggota BPD dan satu kepala puskesmas Di Dapil 4 itu ada tiga, Kades Pulahar, kemudian Kades Rawalo, kemudian juga dari unsur perangkat desa ini ada BPD Yang tentu bagian juga yang harus, apa namanya, mengundurkan diri dari jabatannya Kemudian juga di Dapil 2 ada juga Kades Nusa Mangir, kemudian Dapil 3 Kades Kaliori Dapil 1 itu ada kepala puskesmas pati keraja, kemudian Dapil 2 ada Kades juga di Jombo Pulah, kemudian juga Dapil 4 ini satu lagi, Kadesnya banjar para kandera balong Panitia pengawas pemilu Kabupaten Banyumas mengingatkan para kepala desa yang akan berlaga di pemilihan legislatif nanti Agar segera mengundurkan diri dari jabatannya Hal ini sesuai dengan aturan Komisi Pemilihan Umum bahwa bakal calon legislatif tidak boleh merangkap jabatan Dari Banyumas, Damar Nuraini, Satelit TV mewartakan